Halo sahabat babang semuanya, selamat datang kembali di channel Babang Traveling The Putrayana Kali ini babang dan keluarga lagi jalan-jalan ke kota Semarang Dan babang menginap di MG Switch Semoga bisa jadi referensi ketika kalian pergi ke Semarang juga ya Hotel ini berlokasi di Jalan Gajah Manda nomor 294 Kebangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang MG Switch menjadi pilihan ketika kita menginap di Semarang karena hotel ini berkonsep seperti apartemen Kamarnya cukup luas dan harganya murah meriah ya Dan lokasinya cukup dekat dengan tempat wisata seperti Lawang Sewu, DP Mall Semarang, dan juga Pusat Kuliner Semarang yang lainnya By the way untuk lobby hotelnya berada di lantai 6 ya Jadi perhatikan saja liftnya ya, jangan sampai salah masuk lift Karena bangunan ini menjadi satu atau saling terhubung dengan hotel MG Setos Yang mana kedua hotel ini juga masih menjadi satu bagian dalam bangunan Setos Mall Atau Semarang Town Square Sambil menunggu proses check-in, kita bisa baca koran dan kita juga bisa menikmati welcome drink Kali ini Wedang Jahe Yuk kita langsung menuju ke kamar Kita dapat kamar di lantai 10 Di lantai ini juga yang merupakan connecting dari MG Setos ke MG Switch Wah ini sih kayaknya gak bisa disebut hotel Karena tipenya kayak apartemen tipe convertible Ada pantry kecilnya, ada kulkasnya Lengkap dengan furniture-nya Dan di sisi kiri area kamar mandinya nih Dan ruangannya terpisah-pisah gitu Beneran deh, ini layaknya disebut apartemen deh daripada hotel Sudah lengkap dengan dua shower Yang satu bisa dipegang, yang satu di atas Dan ada berangkasnya dan lemari bajunya Dan untuk toiletnya juga di ruangan terpisah Dan ada hairdryernya Dan inilah ruangan living roomnya Dan ini kamar utamanya Kita pesan yang twin bed Dan di sini AC-nya berarti ada dua Di dalam dan di luar Untuk di lantai 10 ini Kita bisa lihat view dari sisi balkoninya Dan dari kamar utama Untuk menuju kamar mandi Juga ada pintunya loh Selamat pagi Semarang Kali ini kita mau review Tempat sarapannya Yang ada di MG Suites Boteka Pool Bar Bener gak sih cara bacanya? Dari sisi luar Di sini nampak ada tempat yang ditutupin Jadi tempat yang ditutupin itu adalah Bekas kolam renang yang sudah tidak diaktifkan Kita bisa lihat nih sarapannya Ada bihun goreng Bubur lengkap dengan kondimennya Penyajiannya juga cantik ya Wah pas mantap banget Di ruangan dalam Terlihat interior kayu Dengan lampu penerangan Sedikit remang Dengan latar belakang kaca Agar ruangan terlihat lebih hidup Untuk menu-menunya sih Standar hotel bintang 3 ya Seperti yang bisa dilihat Beberapa menu sarapan yang cukup mewah Seperti Sereal Bubur ayam Soto Buah potong Dan menu utama Dan di bagian menu utamanya Gak nanggung-nanggung loh Lengkap dengan proteinnya Ikan goreng tepung Buah potongnya juga cukup lengkap Dan ada melonnya Dan inilah Salat barnya Cantik ya Yang pengen sarapan roti Yang pengen sarapan roti juga ada nih Dan ada alat pemanggangnya juga Untuk olesannya Lengkap Ada mentega Meshes dan madu Untuk ruang makannya sendiri Tidak cukup luas ya Dan bisa dibilang 50-50 lah Dengan meja buffet makanannya Yang spesial Disini ada bubur kacang hijunya juga Pokoknya Sarapan yang semarang banget Ada bubur candil juga loh Setelah muter-muter Kita lihat sarapannya Yang ada di Hotel MG Switch Berakhir pula video dari Babang Traveling Kemana kita akan jalan-jalan lagi Yang pastinya No edit-edit No gimmick No iklan Langsung kita bongkar Terima kasih telah menonton